Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, Jendal, di channel MJTF Official. Jadi di video kali ini aku ingin membagikan tips seputar YouTube, yaitu 3 dasar penting buat kalian yang adalah seorang YouTuber pemula. Jadi 3 dasar ini sangat penting buat kalian yang baru mulai YouTube. Tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang baru bergabung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena kedepannya aku banyak akan mengulas info seputar YouTube dan video-video menarik dan menghibur buat kalian semua. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi disini aku udah merangkum 3 motivasi penting atau 3 dasar penting buat seorang YouTuber pemula. Kita mulai dari yang pertama ya, yang pertama adalah nge-YouTube itu gak bisa cepat. Kenapa? Ya memang YouTube itu gak bisa cepat. Jadi kalian yang baru mulai YouTube juga usah bertaruh berlebihan mengharapkan YouTube itu bisa cepat. Aku sendiri pribadi nge-YouTube udah 9 bulan, mungkin 9 bulan itu adalah titik fokusnya aku mulai serius, dan 2 tahun itu adalah aku santai-santainya. Jadi aku sendiri pribadi memerlukan waktu sekitar 9 bulan untuk menuju monetisasi itu cukup lama sekali. Jadi buat kalian yang berharap menjadi seorang YouTuber itu bisa cepat itu kalian jabung-jabung lah seperti itu, kesalahnya kan ada orang kaya gitu ya, banyak-banyak duit kalian bisa suruh orang atau kalian punya tim buat mendukung video kalian atau channel kalian agar cepat maju. Mungkin kalian ada seorang artis atau selebgram itu mungkin itu bisa cepat. Tapi kalau kalian adalah seorang orang yang biasa aja dan gak terkenal ataupun jangan berharap untuk bisa cepat seperti itu. Yang kedua itu adalah jangan mengharapkan uang dulu. Jadi ketika kita mulai sebuah YouTube gitu ya, kita buat konten nih, kita buat nanti tujuannya jangan uang dulu gitu. Karena nanti kalian bisa menggila gitu, bisa jadi gila atau jadi menggebu-gebu dan stress. Karena kalian cuma mengharapkan penghasilan dari itu doang. Kenapa aku bilang seperti itu? Ketika kita buat video, jadi kan sebuah video itu adalah hobi, hobi kalian berbagi kepada orang lain. Misalnya kalian buat video tutorial nih. Jadi kalian buat video tutorial itu kalian berbagi ilmu kepada orang lain. Jadi kalian sebuah itu sebagai sebuah ibadah atau ya udahlah ngasih ilmu ke orang lain, orang lain tonton, orang lain suka silahkan. Silahkan menonton situ, gak situ, seperti itu. Terus kalian buat video seputar jalan-jalan. Jadi kan lah itu sebuah hobi dan sesuatu. Jadi apa yang kalian buat itu gak membebani. Kalau kalian mengharapkan uang itu, jadi kan terbebani. Ah, udah pula segini nih, segini nih. Berapa lagi yang harus kumpul? Jadi kalian jadi menggebu-gebu dan ya jadinya pikirnya gak tenang gitu. Dan ketika kalian YouTube, kalian jadilah diri sendiri. Misalnya kalian suka bola, misalnya seperti itu. Buatlah video yang tentang bola, entah cerita bola, atau vlog bola, atau apa ya. Yang kalian suka aja gitu. Karena ketika kita buat video yang gak sesuai dengan apa yang kita suka, kita akan menjadi terbebani di kemudian hari. Seperti itu. Seperti ya, apa aja lah yang kalian suka, kalian dapat lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rajin belajar dan upload. Itu kunci penting yang terakhir ya. Jadi yang ketiga adalah rajin belajar dan upload. Kenapa aku bayang rajin belajar dan upload? Karena YouTube itu perlu ilmu yang sangat banyak. Dari mulai proses editing, ambil gambar gitu ya. Berbicara depan kamera seperti ini, itu perlu proses yang sangat panjang. SEO YouTube juga. Penulisan kata, terus belajar edit thumbnail gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajari. Dan jadikan YouTube itu sebagai sesuatu yang kalian pelajari seperti itu. Jadi harus benar-benar niat dan tekun untuk menjadi apa yang kalian inginkan. Yang menjadi seorang YouTuber itu tadi. Ya mulai dari editing seperti tadi itu dan lain sebagainya. Dan mungkin itu aja ya. Tiga dasar penting. Atau aku segera motivasi buat kalian semua aja ya. Jadi buat kalian yang baru-baru mulai jangan putus asa. Apapun yang penting kalian tuh niat, berdoa, berusaha, pasti berhasil. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yang penting kalian tuh niat, berusaha, dan semangat. Pasti kalian akan berhasil seperti itu. Ya aku juga dulu gitu sih. Ya apa bisa, siapa mungkin. Saya bilang gitu ya. Susah kayaknya dapat 4.000 jam tayang seribu-seribu itu susah. Tapi ya kalau kita ada niat, ada keseriusan, pasti ada jalan. Percaya aja itu. Jangan males-malesan ya. Pokoknya sering aja upload kuncinya cuma itulah. Kita rajin belajar dan sering upload. Belajar kita belajar YouTube seperti apa. SEO YouTube seperti apa. Pengelupan video yang benar seperti apa. Apakah harus diperbadikan dulu. Atau langsung di upload ke publik. Seperti itu. Nanti aku kan banyak bagikan tips seputar YouTube di video selanjutnya setelah ini ya. Oke mungkin sampai disini aja mengenai info seputar YouTube. Aku memang kalau ngomong agak cepat gini. Karena agar supaya apa yang aku sampaikan tuh kalian mengerti dan singkat. Jadi nggak bisa-bisa paket. Aku memang kalau ngomong harus seperti kayak gini. Biar supaya video yang aku sampaikan tuh singkat padat. Dan kalian semua mengerti gitu. Kalau nggak ngerti silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar. Dan jika kalian suka video ini jangan lupa di like. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bersama saya Janal. Dan salam MJT Official.